selamat menikmati ini adalah template untuk nanti upload ARD tapi sebelumnya kita harus isi dulu ini ini aplikasi raport Excel yang harus kita isi terlebih dahulu kenapa? karena biar kita tahu nilai akhir atau nilai raport dari siswa tersebut ini saya sudah terisi yang disini adalah perbandingan bobot nilai dari nilai RPH, PTS, dan PAS RPH bobotnya harus 7, PTS 0, dan PAS 3 karena ini sesuai dengan bobot kita pada ARD kemudian nilai harian diisi sesuai dengan banyak bab atau banyaknya ulangan yang telah kita laksanakan yang telah siswa laksanakan kebetulan saya ada 5 bab jadi ada 5 nilai kemudian jangan lupa juga di bawahnya adalah kolom deskripsi atau ringkasan KD materi disini hanya maksimal 65 huruf kalau saya lebih senang menggunakan kata-kata KD seperti ini tapi disingkat karena hanya maksimal 65 huruf karena ketika nanti muncul deskripsi itu deskripsinya akan agak nyambu memiliki kemampuan cukup dalam analisi struktur dan seterusnya kalau ditulis babnya saja mungkin kurang nyambung kata-kata berikutnya adalah kita sering lupa seperti ini kenapa nilai HPA-nya tidak muncul karena kita harus mengisi nilai sembarang pada kolom PTS ini misalkan saya ketik saja angka 0 ketika diketik maka muncullah nilai HPA-nya kalau sudah maka kita isi nilai keterampilan siswanya jangan lupa juga kita isi juga KD atau deskripsinya kalau ini sudah kita lengkapi maka kita lanjut dengan tahap yang kedua adalah kita isi template untuk upload ARD tinggal kita copy paste saja pertama kita lakukan dulu yang nilai harian template untuk nilai harian saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu ini tadi saya sudah mengisinya kita ulangi saja lagi karena gampang yang membutuhkan disini adalah ketelitian kita tinggal copy paste saja saya akan jelaskan dulu bahwa satu penilaian harian itu ada beberapa kolom yang ini kolom materi adalah untuk deskripsi BAP nilai PH nilai harian siswa remedial kalau ada remedial kemudian ini di kolom G kalau disini adalah deskripsi untuk keterampilan nah ini sering kita lupakan ya kita bisa perbesar ini materi keterampilan berarti deskripsi untuk keterampilan kemudian nilai keterampilan ada tiga kolom ada proyek ada praktek dan portofolio silahkan isi saja salah satu mau proyek mau praktek atau portofolio kita mulai kita isi dulu deskripsi untuk materi kita buka lagi aplikasi raport kita scroll ke bawah biar kita tidak bolak-balik kita copy paste semuanya dulu kemudian kita masuk lagi ke sini klik kanan paste spesial setelah itu kita bagilah ke masing-masing bab ini bab 2 copy paste disini kemudian bab 3 copy paste di bab 3 nah kita perbesar klik-klik nah otomatis membesar ini bab 4 kita copy paste kita cut kita cut kita cut paste paste lagi situ berikutnya adalah bab 5 di kolom materi bab 5 kalau tadi kayak web seperti ini dia pondok dia pendek ya tinggal kita klik aja sini klik-klik nah dia akan melebar sendiri nah setelah itu kita tinggal copy paste atau kita drag aja ke bawah drag ke bawah nah sampai siswa terakhir sudah terisi berikutnya deskripsi PH2 kita drag lagi ke bawah nah bagaimana cara men-dragnya gampang bapak ibu ini sama dengan copy paste kita arahkan saja klik dulu di cellnya kemudian arahkan kursornya lihat arahkan ke kanan bawah dia berubah di tanda plus kita tinggal klik kiri atau tekan kiri pada mouse sambil di geser ke bawah kalau gak bisa ya tinggal copy paste saja ini ya ctrl C ini pakai copy paste ctrl C drag ke bawah ctrl V juga sama berikutnya adalah dari 5 ctrl C kita sort ke bawah kemudian ctrl V nah sudah deskripsi sudah semua sekarang kita deskripsi keterampilan ini yang sering kita lupakan deskripsi keterampilan kita blok lagi ctrl C balik-balik ke sini tempatkan di mana tempatkan di sini di materi keterampilan memang ini agak susah kelihatannya kenapa karena kayak gini tuh dia nyempil gak kelihatan kayak gini kita lebarin aja kita ctrl klik kanan pastis spesial nah begini ya spesial nah kita terlalu biar enak dilihat ini bab 2 kita cut pindahin ke bab 2 dimana disini materi keterampilan paste kita klik-klik nah kebesarin kemudian bab 3 control X disini tempatnya nyampil juga klik-klik biar gede nah gedein kemudian ini bab 4 dan bab 5 biar gak balik-balik tambah 4 paste klik-klik ini juga di cut nah disini yang nyempil-nyempil gak kelihatan kalau ini kita tidak isi maka nanti ketika di upload di ARD maka deskripsi keterampilannya gak akan muncul kenapa? karena kita lupa mengisi kolom ini jika kita upload nanti di ARD deskripsi keterampilannya tidak ada nah kita tinggal copy paste aja ke siswa terakhir nah bab 2 lihat tumpah ibu ya kalau gak gak teliti kayak gini atasnya gak ada karena kita tadi menyimpannya gak di atas tuh ini pada ilang karena kita gak memulai dari atas ini kita copy paste iya berikutnya materi keterampilan bab 4 disini yang disimpan adalah ketelitian dragai kebawah iya kalau sudah kita langsung ke nilai kognitif nah ini nilai pH kita copy nilai harian biar tidak bolak balik kita langsung kita langsung aja semuanya 5 bab kita ctrl c tarahkan yang kosong saja yang ada 5 nah di ujung aja disini nah disini aja di kanan paste spesial dan kita dan kita kita akan pindahkan satu-satu kita block ctrl x nah diserit ke nilai bab 1 master nah ada atur aja tengah agar enak kemudian bab 2 block lagi ctrl x lagi akan di bab 2 nah bab 2 nilai pH paste kenahin dan enak dan bab 3 kita seliti agar tidak salah copy paste ini bab 3 setelah lagi kenahin lagi kemudian ini bab 4 ctrl x start ctrl v kenahin kemudian ini bab 5 berikutnya adalah kita copy paste nilai terampilan trocek dan arahkan lagi kita tempatkan yang kosong saja disini yang tadi lagi di kanan paste spesial kalau gak paste spesial nanti bapak ibu kayak gini misalkan kita langsung copy paste dan dia akan muncul begini warnanya kan sama dengan yang tadi di excel kalau kita pastinya paste spesial value maka hanya karena ini keterampilan untuk bab 1 kita arahkan ke bab 1 menunjukkan laporan berarti kalau laporan praktek berikutnya nilai bab 2 terampilan bab 2 ctrl x lagi kita lihat deskripsinya apa bab 2 hasil analisis pencemaran oh berarti ini proyek berikutnya bab 3 blok lagi ctrl x kita lihat deskripsinya menunjukkan hasil analisis pola berarti proyek berikutnya ctrl x bab 4 bab 4 ini dia hasil analisis pola hidup penugasan atau portfolio terserah bapak ibu bapak ibu mau isinya dimana proyek praktek atau portfolio yang penting salah satu terisi mau tiga-tiganya ada juga gak apa-apa bapak ibu banyak penugasan pada siswa ada proyek ada praktek ada portfolio semuanya penuh silahkan ini terakhir bab 5 ini kan hasil dampak bergambar berbahasa proyek beres semuanya terisi satu nilai harian ada deskripsi untuk kognitif ada nilai kognitif ada deskripsi untuk keterampilan kemudian ada nilai boleh di proyek boleh di praktek atau di portfolio kalau sudah jangan lupa kita save ya kita save lagi takutnya gak tersimpan kita tutup saja berikutnya adalah kita mengisi nilai PAT nah nilai PAT ini ada tiga kolom ada kolom nilai kolom deskripsi dan juga kolom deskripsi ini bapak ibu kita biarkan kosongkan saja yang kita copy paste hanya nilai PAT saja nah kita block nilai PAS nya kita nilai PAT nya kita block nah kalau sudah ctrl c kemudian balik lagi ke sini kita hanya isi nilainya saja klik sudah ctrl s yang lama itu yang tadi ya yang lama itu di mengisi template nilai harian kalau semuanya sudah maka tugas kita adalah kalau nilai template harian dan nilai PAT sudah untuk semua kelas yang kita miliki maka langkah berikutnya adalah bapak ibu silakan login kita lihat lagi cara login nya adalah kita buka link yang telah diberikan link nya ini ya bapak ibu urd titik mankot tajimai titik web titik id garis miring portal garis miring login garis miring ma atau klik aja link yang telah dibagikan username dan password nya bapak ibu ini menggunakan nuptk 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 password nya juga sama kita tinggal ctrl c ctrl v masuk ke sini ini menggunakan nuptk nuptk sama ya username dan password nya nuptk Iya Bapak Ibu kita lihat Kita masuk ada kolom beranda Ada bobot KKM Input nilai harian dan input nilai akhir Bobot dan KKM kita tinggal lihat saja Karena ini sama dengan semester kemarin Yaitu 71 Ini tidak usah kita Buka-buka lagi Biarkan saja Ini sudah ya Dan kita tidak akan bisa ubah Karena sudah disetting semester 1 Kita tinggal langsung saja ke sini Ke input nilai harian Klik saja input nilai harian Dan kecepatan membukanya tergantung dari Jaringan internet di tempat Bapak Ibu Mungkin kalau internetnya bagus cepat Kalau internetnya kurang bagus lama Kita klik mata pelajarannya Saya mengajar Nah ini kelas 11 IPS Cintas minat Klik ya Kalau dibiarkan nanti tidak akan muncul Bapak Ibu Kayak gini saja Klik Pilih mapelnya Klik cari Nanti akan muncul kelas yang Bapak Ibu ajar Nah ini agak lama Tergantung dari jaringan internet Bapak Ibu berada Nah ini juga agak lama Nah lihat sudah muncul Ada dua kelas yang saya ajar IPS 1 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 Kita akan input dulu Yang 11 IPS 1 Klik input nilai Di sini Klik input nilai Kita tunggu lagi Nilainya kosong Bapak Ibu ya Karena kita belum Mengupload Kita jangan Memasukkan secara manual Satu persatu Karena lama Dan kita sudah punya Templatenya Ya Kita lihat Di sini Bagaimana caranya Bapak Ibu tinggal klik Ini Import Excel Ya Tunggu Biarkan Sampai muncul tanda Nah ini tangan Kayak gini Kalau sudah Nah lihat Kalau belum muncul tanda tangan Jangan Ini kan tandanya panah Nah kalau sudah muncul tanda tangan Kayak gini Kita klik Saja Klik Nah dia gak maun Nah lihat mau Nah gitu apa Langsung ke browse Ya jangan lihat yang lain Jangan unduh template Dan sudah ya Kita tinggal klik browse Biarkan dia Muncul lagi tanda tangannya Nah klik Kemudian kita cari Pile nya Disimpen dimana Rapot semester 6 ARB Klik IPS 1 Jangan salah memasukkan ya Ini Klas IPS 1 Jangan masukin IPS 2 Kita klik Buka Kalau sudah muncul begini Berarti Bapak Ibu tinggal klik Lihat Simpan Klik Simpan Muter Biarkan saja Tergantung kecepatan internet Di tempat Bapak Ibu berada Kalau bagus Cepat Sudah masuk nilainya Disini sudah masuk Tapi kerjaan kita belum beres Tapi kerjaan kita belum beres Bapak Ibu Jangan lupa Kita Geser ke bawah Paling bawah Mentok di bawah Nanti akan menemukan Simpan Ini masih loading Kita tunggu saja Karena kalau kita Baru sampai seperti itu Ini belum tersimpan Baru ter-upload saja Belum tersimpan Kalau bentuknya seperti ini Kotak-kotak begini Ini belum tersimpan Baru ter-upload saja Kita geser ke bawah Sampai siswa terakhir Nanti di siswa yang terakhir Saya disini Di Zahid Kita klik ini Bapak Ibu Simpan Jadi simpannya dua kali Kita tunggu sampai ini Berubah jadi tangan Nah lihat Kita klik simpan Kita klik simpan Nah ini juga belum berespon Jalingannya agak sedikit lemot Nah sudah Dia lagi berjalan Nah lihat Bapak Ibu Perubahannya Kalau tadi Bentuknya kotak-kotak Nah kalau sudah berubah Menjadi begini Tidak kotak-kotak Berarti Nilainya sudah Tersimpan Kalau tadi kan kotak-kotak Ini kotak-kotak Kolom-kolom Kalau sekarang Sudah seperti ini Berarti dia sudah tersimpan Kita lihat deskripsinya Deskripsi untuk nilai harian Ada Nilai harian 2 ada 3 ada 4 5 ada Kemudian deskripsi untuk Keterampilannya juga ada Karena kita tadi mengisinya Sudah secara benar Berikutnya apa Kita klik Input nilai akhir Kita bereskan untuk kelas 11 DPS 1 Agak lemot Agak lama Nah ini nilai akhir Kita klik lagi mata pelajarannya Klik Pilih Mampelnya Klik cari Loading Kita tunggu saja Nah sudah ada Kita klik IPS 1 Kita bereskan IPS 1 Kita tunggu lagi Nah kita Di tahap Akhir Berikutnya apa Kita ke Ini Import Excel Klik Import Excel Kita tunggu Loading Lagi itu Klik lagi Browse Masukin nilai PAT P1 Klik Buka Biarkan Kalau sudah muncul Seperti ini Sudah masuk Datanya Kita klik Simpan Biarkan Biarkan lagi Dia berputar Ini berputar Buarkan saja Anda akan tampak Seperti berikut ini Bapak Ibu Agak lama Kita lihat Kita lihat disini RPH 77 Ini berhasil Klik OK Jangan gembira dulu Bapak Ibu Karena apa Karena disini Belum muncul Nilai akhir Nilai RPH Sudah ada Nilai PAT Sudah ada 81 Tapi nilai Akhirnya Belum Ini keterampilan Ada 85 Dan D Kenapa ini belum ada Karena kita belum Klik Sinkron Nilai akhir Kalau disini Nilai akhir Sudah muncul Nilainya Predikatnya Sudah ada Untuk pengetahuan Berarti kerjaan Kita sudah Beres Kalau belum Berarti Apa Ibu Lupa Untuk klik Sinkron Nilai akhir Yang Tadi Warna Orang Sinkron Sinkron